Hai 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 selamat datang di channel show laundry Anda berada di channel yang tepat kami akan berbagi tips seputar laundry kali ini kami akan berbagi cara menghilangkan bintik hitam pada mukna yang berwarna putih dengan menggunakan alat seadanya atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita dan mudah dijumpai serta harganya murah banget sebelumnya mohon like comment and share serta subscribe agar kami terus berkembang untuk memberikan info menarik seputar laundry Hai yang perlu diperlukan disiapkan adalah pemutih yang ada dijual di warung-warung sebelah atau warung-warung tetangga kemudian sikat gigi nah tips pertama yaitu pastikan mukna nya dalam keadaan kering setelah itu dioleskan cairan pemutih tersebut merata pada bagian mukna yang terkena bintik hitam pastikan semua yang kena jamur itu diberi atau diolesin dengan pemutih dan perlu juga diperhatikan sebelum menggunakan pemutih tangan sebaiknya menggunakan sarung tangan dan memakai masker agar baunya tidak terlalu menyengat tips yang ketiga yaitu pemutih ini hanya bisa untuk menghilangkan noda jamur yang ada pada mukna yang berwarna putih kami tidak sarankan untuk menggunakan pada mukna yang berwarna-warni karena akan merusak warna dari mukna ya Hai oleskan Hai pemutih itu ke bagian-bagian dari mukna yang terkena jamur tunggu sampai 5-6 menit maka jamur-jamur itu akan menghilang dengan sendirinya di video terlihat warnanya agak kekuningan setelah dioleskan pemutih ini menandakan bahwa jamurnya sudah mulai beraksi dengan pemutih jadi pemutihnya itu sudah mulai bekerja pada jamur setelah bunda oleskan secara merata dilihat bagian mana aja yang ada jamurnya ya ini kebetulan kami punya customer mukna ada bintik hitam di bagian muka jadi kiri kanan dioleskan secara merata pastikan semua kena dengan pemutih selamat menikmati 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 oke Hai Setelah ditunggu beberapa menit akan terlihat ini nodanya sudah mulai memudar tunggu sampai benar-benar memudar jika ada yang masih terlihat Dodanya dikasih sedikit lagi Pemutihnya Mana yang tebal Dikasih lagi pemutihnya Setelah itu bunda diamkan sebentar Kurang 6 menit Dibiarkan bunda bisa mengerjakan yang lain Mencuci pakaian yang lain Setelah 6 menit Kurang lebih 6 menit Tergantung berat Atau ringannya noda yang menempel pada mukenah Maka sudah bisa dilihat hasilnya Ini baru 5 menit sudah terlihat hasilnya Mukenahnya sudah putih Dan tidak ada lagi noda jamurnya Nah ini kalau dibiarkan lama Maka dia akan semakin meresap Pemutihnya pada Jamur-jamur tadi Sehingga jamurnya akan hilang Di belakangnya tadi sadang Angen semuanya Terus ayahkan kembali Kalau ada beberapa yang tidak terlihat Setelah didiamkan sebentar Kurang lebih 6 menit Ya akan terlihat seperti ini Mukenahnya sudah kembali Pusik cerah Jadi setelah itu Bunda bisa mencuci dengan Sabun Atau deterjen kair Bisa sabun colek Ini mukenahnya sudah bersih Tidak ada lagi jamur Oke moms Oke bunda Demikian tips dari saya Semoga bermanfaat